Intro Wali Kota Administrasi Jakarta Timur M. Anwar membuka sidang rompok musyawara perencanaan pembangunan musrenbang Kelurahan Cipinang Cepedak tahun 2024 di Aula Kantor Kelurahan Cipinang Cepedak. Wali Kota mengatakan sebanyak 11 RW di Kelurahan Cipinang Cepedak mengusulkan sebanyak 41 usulat. Terdiri dari 29 usulan fisik yang merupakan perbaikan dan pembangunan infrastruktur dan 12 usulan barang. Dari 41 usulan tersebut, 16 usulan warga dikerjakan pada tahun 2024, 25 usulan dikerjakan pada tahun 2025. Alhamdulillah, saya terintegrasi kecamatan Kelurahan pada hari ini. Tadi pagi saya di Gubernang Cipinang Cipinang Cepedak. Alhamdulillah, RW 11 hadir sangat angkosia sekali. Dari 41 usulan, 16 usulan kita eksekusi tahun ini. Berarti yang dilanjut ke 2025 hanya 25 usulan. Mudah-mudahan, obisemen pada SKPD tahun ini dikerjakan secara profesional. Karena masyarakat pasti pintanya lebih cepat dan lebih baik karena kebutuhan. Seperti dengan arahan Pak Pejik Lunur, Musrembang efisiensi anggaran yang betul-betul dibutuhkan. Yang kerja baru kita eksekusi. Kalau yang simpan, masih wacana, masih cita-cita, sekarang tidak usah. Yang paling mendominasi apa nih Pak? Kebanyakan tadi ya sama lah. Bina Marga, PDU-nya, masuk jalan, saluran, SDA, termasuk juga perhubungan, speedband, dan sebagainya. Untuk yang dikerjakan tahun ini Pak, bersifat perawatan atau pembangunan? Sifatnya pembangunan ya. Cuman sifatnya nggak besar, kecil. Perawatan juga ada, pembangunan juga ada, tapi nggak besar sifatnya skala kecil. Karena kecil itu bisa biaya suat kelola. Tapi kalau yang besar-besar mungkin ada perencanaan, bisa dilanjutkan tahun 2025. Dalam musim menterinya ada lima usulan. Usulan masalah got, masalah paut, masalah jalan, masalah hadroh, kesenian. Itu yang paling diprioritaskan apa aja nih? Masalah PJU, lampu, sama jalan. Yang dikerjakan tahun ini, yang dikerjakan, untuk kayaknya usulnya sih tahun 2025 itu. Nggak ada, belum. Sifatnya semua yang butuh perencanaan lagi ya Pak? Ya, cuma kita minta selalu cepatnya, mungkin nih yang akan dikerjakan tahun ini, masalah sodetan got aja. Masalah sodetan got, itu berapa meter Pak? Kecil sih, ya paling 3 meter. Itu diapain Pak? Ya, itu disodetan dari yang banjir, dibuang ke repot yang tidak banjir. Oh, disodet lagi ya? Akan disodet. Harapannya ini pada anak-anak yang mau sempat hari ini Pak? Harapan kita mudah-mudahan yang akan dilaksanakan itu setiap kali lepas Bapak Wali Kota bilang itu masalah sodetan kali. Itu fokus utama, dikarenakan saya dapat hujatan dari warga, setiap kita rapat pasti bilangnya itu nggak mungkin kalau disanakan sampai kiamat pun nggak mungkin. Tapi dengan tadi Pak Wali Kota memberikan semangat dan usulan, mudah-mudahan terlaksana untuk tahun ini. Karena Pak Wali Kota itu mengusulkan akan disuruh P besoknya. Terima kasih kepada Pak Wali Kota. Tim Liputan Kominvotik Jakarta Timur melaporkan. Terima kasih.